Join Youtube Membership Ace Hunter Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan Dan muncul di credits title Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar Untuk wallpaper dan lock screen Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster Lazy hunting, enjoy grind Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita Monster kali Membahaskara presi yang besar dengan tengorak monster raksasa di bingungnya Hidup di bawah tanah dan menyukai pasir, terutama zona burung Dan dia akan mulai muncul ke permukaan saat lapar akan cemilan Daimyo Hermitaur Daimyo Hermitaur Nama Jepangnya adalah Daimyo Zazami Daimyo Hermitaur memiliki julukan sebagai Tate Kani Yang berarti Shield Crab Atau Kepiting Tameng Julukan lainnya adalah Ichipong Kakuno Tate Daimyo Yang berarti Shield Sovereign Atau Sang Penguasa Bercangkang Daimyo Hermitaur Memiliki tubuh besar seperti Kepiting Dia ditutupi oleh karapas berwarna merah dan putih Dan sering sekali terlihat menggunakan tekorak monoblos sebagai cangkang pelindung Monster ini juga memiliki cakar yang lebar seperti perisai dan antena yang panjang Daimyo Hermitaur termasuk dalam Order Dekapoda Sub Order Unknown Infra Order Brachyura Super Family Shield Crab Dari Family Zazami Daimyo Hermitaur telah terlihat di banyak sekali jenis lingkungan Seperti Old Jungle Old Desert Jungle Desert Deserted Island Primal Forest Everwood Dunes Ruined Binnacle Shrine Ruins Flooded Forest Sandy Plains Interceptor's Base Tide Island Fortress Ruin Thunderous Sands Kumbel Wetlands Dark Veil Forest Esther Lake Moonlands Firefly Mountain Stream Dan Tresed Desert Daimyo Hermitaur memiliki keterangan ukuran sebagai berikut Panjang tubuhnya mencapai 508 cm Atau 968 cm dengan cangkangnya Tinggi tubuh aslinya adalah 248 cm Atau 668 cm dengan cangkangnya Lalu kemudian ukuran jangkauan kakinya mencapai 403 cm Daimyo Hermitaur termasuk monster yang sering sekali muncul di banyak generasi Monster Hunter Pertama kali muncul di Monster Hunter 2 Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter Freedom 2 Monster Hunter Freedom Unite Monster Hunter 4 Ultimate Monster Hunter Gen Dan Gen Ultimate Monster Hunter Rise Sunbreak Monster Hunter Frontier Monster Hunter Frontier Season 2 hingga Season ke 10 Monster Hunter Frontier Forward 1 hingga Forward 5 Monster Hunter Frontier G hingga G10 Monster Hunter Frontier Z Monster Hunter Frontier Z Zenith Selain itu Daimyo Hermitaur juga muncul di beberapa title spin-off Di antaranya adalah Monster Hunter Online Monster Hunter Stories Monster Hunter Stories 2 Monster Hunter Riders Dan Monster Hunter Spirits Dikenal sebagai kepiting perisai oleh beberapa orang karena menggunakan tangkorak di punggungnya seperti perisai Daimyo Hermitaur adalah bentuk dewasa dari Hermitaur Dari ukurannya yang lebih besar Individu ini jauh lebih kuat dari Hermitaur pada umumnya Seperti halnya Hermitaur kecil Daimyo Hermitaur biasanya menyendiri saat mencari makan di lingkungannya Dia tidak akan menyerang makhluk lain kecuali saat sedang berburu atau diprovokasi oleh ancaman secara langsung Monster ini memiliki kerangka luar berwarna merah yang menutupi seluruh tubuhnya Meskipun berukuran besar Kerangka luarnya yang keras ternyata sangat ringan Sementara Hermitaur kecil memiliki cangkang tulang di perutnya Daimyo Hermitaur memiliki tengkorak monoblos di perutnya Dia terutama akan menggunakan tengkorak ini untuk melindungi bagian perut lunaknya dari berbagai serangan Namun dia juga dapat menggunakan tengkorak tersebut sebagai senjata Seperti monoblos Daimyo Hermitaur mampu menusuk musuh dengan satu tanduk dari cangkangnya Jika musuh berada di belakang Daimyo Hermitaur Terkadang dia akan membelakangi musuhnya Sebelum nantinya akan menyerang ke bagian depan tengkorak saat dia mencoba menikah mereka dengan tanduk Hermitaur dan Daimyo Hermitaur dikenal sebagai penggali tanah yang hebat Sementara Hermitaur muda sering sekali bersembunyi di bawah pasir untuk tidur dan menyergap mangsa Daimyo Hermitaur bersembunyi di bawah pasir untuk melakukan perjalanan jauh di bawah tanah Dan sesekali akan melancarkan serangan dari bawah tanah dengan menggunakan tengkorak di bagian punggungnya Lalu seperti Hermitaur yang berukuran kecil Daimyo Hermitaur akan menggunakan penjepit yang besar untuk menyerang ancaman dan menahan mangsanya Dalam beberapa kasus dia juga akan menggunakannya untuk memblokir serangan yang masuk Jika terpojok oleh penyerang Daimyo Hermitaur akan menempatkan penjepitnya di depan tubuhnya dan melipat kakinya Sehingga manuver ini akan menciptakan perisai kepiting yang hampir tidak bisa ditembus Saat berada dalam kondisi terlindung ini Sebagian besar serangan akan memantul dari kerangka luarnya hingga pada akhirnya pertahanannya mulai menurun Meskipun Daimyo Hermitaur terlindungi saat berada dalam kondisi ini Dia harus tetap waspada terhadap suara keras karena dapat dengan mudah membuatnya pingsan Selain penjepit dan tengkoraknya Daimyo Hermitaur juga mampu memuntahkan aliran air dari rahang bawahnya Dan kemudian dapat melompat dengan sangat tinggi dengan bantuan kakinya yang kuat Lalu juga jarang sekali mutiara berharga dapat ditemukan di dalam tengkorak yang dibawa oleh Daimyo Hermitaur Mutiara ini dibuat dari pencampuran pasir dengan cairan tubuh yang dikeluarkan dari perut Daimyo Hermitaur Mutiara ini juga merupakan harta yang langka dan dipuja oleh banyak orang Bahkan juga oleh monster seperti Gypsoros Hal ini terbukti dari cerita saat seorang hantar melakukan subquest Dia memperoleh mutiara hitam tetapi kemudian segera dicuri oleh Gypsoros Karena Gypsoros sangat menyukai benda yang berkilau Meskipun tanduk monoblos dari cangkang yang digunakan oleh Daimyo Hermitaur dapat dirusak Tanduk ini tetap akan sangat tahan lama Varian dan Subspecies Hermitaur Nama Jepangnya adalah Hyaozami Hermitaur adalah monster mirip seperti kepiting yang banyak sekali ditemukan hidup di tempat yang dipenuhi oleh pasir Biasanya terletak di dekat sumber air yang melimpah Seperti garis pantai berpasir di hutan Dan danau atau oasis yang terdapat di gurun Hermitaur bersifat omnivora dan akan memakan apa saja Mereka terutama memakan serangga yang dapat ditemukan di dalam pasir Bangkai ikan yang terdampar di garis pantai Dan bahkan lumut yang berada di tepi air Hermitaur juga diketahui sesekali menyergap mangsanya dari bawah tanah Plum Daimyo Hermitaur Nama Jepangnya adalah Daimyo Zazami Ashu Plum Daimyo Hermitaur dijuluki sebagai Tatekani Yang berarti Shield Crab Atau Kepiting Tameng Plum Daimyo Hermitaur adalah Subspecies dari Daimyo Hermitaur Plum Daimyo Hermitaur memiliki banyak sekali adaptasi yang sama dengan Daimyo Hermitaur standar Tetapi ada beberapa perbedaan di antaranya Meskipun Plum Daimyo Hermitaur disebut sebagai Subspecies Sebenarnya dia merupakan spesies yang sama dengan Daimyo Hermitaur Karena pola makannya yang berbeda Individu ini mulai menampilkan warna yang lebih eksotis dibandingkan Daimyo Hermitaur pada umumnya Lalu meskipun keduanya merupakan spesies yang sama Plum Daimyo Hermitaur terlihat lebih agresif dan sedikit lebih lincah dibandingkan Daimyo Hermitaur pada umumnya Ini dimungkinkan karena sifatnya yang agresif Plum Daimyo Hermitaur sering sekali terlihat menggunakan tokorak Diablos dibandingkan tokorak Monoblos Plum Daimyo Hermitaur juga dapat menyemburkan aliran air yang lebih panjang dari organ mandi bulanya Kerangka luar dan penjepitnya pun digunakan untuk menempa berbagai peralatan tangguh Stonefish Hermitaur Nama Jepangnya adalah Hokokudaki Daimyo Zazami Stonefish Hermitaur dijuluki sebagai Kani Jouheki Yang berarti Crab Ramparts Atau Kepiting Benteng Stonefish Hermitaur juga dijuluki sebagai Spearbreaker Yang berarti pemecah tombak Stonefish Hermitaur adalah Divine dari Daimyo Hermitaur Monster ini berukuran sangat besar dengan warna yang lebih gelap dan capit kiri yang berukuran raksasa Sehingga monster ini dapat memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan dengan Daimyo Hermitaur pada umumnya Sering dijuluki sebagai Kepiting Benteng Stonefish Hermitaur telah lama dikosipkan memiliki rangka luar yang tidak dapat ditembus yang dapat menangkis semua jenis senjata Cangkangnya yang berlapis baja tebal dapat menyebabkan bilah senjata menjadi pecah Dan berbagai jenis tembakan akan memantul kembali ke pemiliknya Sehingga ini akan membuat penembaknya berlubang karena pelurunya sendiri Cangkang dan capit dari Stonefish Hermitaur telah menjadi warna gelap dan bersifat sangat keras selama bertahun-tahun Sehingga monster ini menjadi perisai hitam yang sesungguhnya Pertahanannya tidak dapat mudah ditembus Sehingga para pemburu harus menemukan cara lain untuk menembus pertahanan monster ini jika mereka ingin mengalahkannya Dengan melumpuhkan atau menjatuhkan Stonefish Hermitaur Sejenis uap akan mulai keluar dari tubuhnya Dan kemudian pertahanannya akan menurun sementara saat dia akan mulai terjatuh Selain itu capit kiri Stonefish Hermitaur telah tumbuh lebih besar dan lebih keras daripada biasanya Ini membuatnya lebih dapat merusak apapun dengan sangat mudah Saat berayun dengan capit ini Capit ini akan menghantam tanah atau puing-puing lainnya untuk mengusir ancaman Lalu seperti saudara-saudaranya Stonefish Hermitaur dikenal memiliki tengkorak monoblos di bagian punggungnya Namun tengkorak ini terlihat jauh lebih besar dari rata-rata monoblos Stonefish Hermitaur juga dapat menggunakan tengkorak ini dengan sangat terampil dalam pertempurannya Salah satunya adalah dia dapat mendorong dirinya ke udara untuk menembus musuh-musuhnya Gonggen Hermitaur Nama Chinese-nya adalah Quidenshi Gonggen Hermitaur dijuluki sebagai Sunflower Shield Crab Gonggen Hermitaur adalah lone species dari Daimyo Hermitaur Pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Online Gonggen Hermitaur memiliki tubuh berwarna coklat tua dan putih Dengan cakarnya yang ditutupi oleh banyak kristal Dalam berbagai ukuran yang akan menyala saat dia sedang marah Gonggen Hermitaur bertarung sangat mirip dengan Daimyo Hermitaur pada umumnya Namun ada beberapa perubahan pada serangannya Alih-alih mengayunkan kedua cakar tepat di depannya seperti tebasan gunting Gonggen Hermitaur malah akan melompat ke arah Hunter sebelum melakukannya jika mereka berada di luar jangkauan Zenith Daimyo Hermitaur Nama Jepangnya adalah Teichu Daimyo Zazami Zenith Daimyo Hermitaur dijuluki sebagai Tatekani Yang berarti Shield Crab Atau Kepiting Tameng Zenith Daimyo Hermitaur adalah Daimyo Hermitaur yang berevolusi dengan ukuran lebih besar Dan lebih berbahaya daripada rekan standarnya Cangkangnya yang berwarna merah telah berkembang menjadi warna merah ke abu-abuan Zenith Daimyo Hermitaur diperkenalkan pertama kali di Monster Hunter Frontier Z Dan Monster Hunter Frontier Z Zenith Perubahan Icon Berikut adalah beberapa perubahan ikon yang terjadi untuk Daimyo Hermitaur Dari generasi lama hingga generasi saat ini Fakta Unik Daimyo adalah penguasa teritorial yang kuat memerintah sebagian besar Jepang Dari kepemilikan tanah turun-temurun mereka yang luas Istilah Daimyo secara harfiah berarti nama besar Mereka adalah penguasa feudal terkuat dari abad ke-10 hingga awal abad ke-19 di Jepang setelah Shogun Dari Shugo pada periode Muromachi hingga Senggoku hingga Daimyo pada periode Edo Pangkat tersebut memiliki sejarah yang panjang dan beragam Istilah Daimyo juga terkadang digunakan untuk merujuk pada tokoh termuka klan tersebut Yang juga disebut sebagai Lord atau Tuan Biasanya meskipun tidak eksklusif Dari para panglima perang inilah yang nantinya akan muncul seorang Shogun Atau seorang bupati yang dipilih Kemudian berbeda dengan Shogun Shenataur Daimyo Hermitaur bagian cangkangnya tidak bisa pecah seluruhnya Tengkorak monoblos yang digunakan oleh Daimyo Hermitaur Anehnya jauh lebih besar daripada kepala monoblos yang berukuran besar sekalipun Dikatakan juga bahwa penjepitnya cukup kuat untuk memednengi kastil Selain itu bagian otak dari seekor Hermitaur merupakan makanan lezat yang sangat langka Sedangkan bagian kaki dari Daimyo Hermitaur biasanya dapat dimakan mentah Beberapa orang juga diketahui dapat memilih hara Daimyo Hermitaur sebagai peliharaan Biasanya memberi mereka makan dengan berbagai jenis ikan Lalu seperti yang terungkap di digital event terakhir Monster Hunter Rise Sunbreak Daimyo Hermitaur adalah monster yang paling banyak diburu yang ditambahkan dalam ekspansi tersebut Terakhir Daimyo Hermitaur terpilih sebagai peringkat ke-134 dalam Hunter's Choice Untuk top monster selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter Nah gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.